Sampai jumpa di video selanjutnya Prof. Dr. Haji Johar Mansyah Johan MA Ikuti saya mengucapkan lafaz sumpah yang saya tuntunkan menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Demi Allah Saya bersumpah sebagai ahli Saya bersumpah Akan memberikan keterangan Yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya Sesuai dengan keahlian saya Baik terima kasih kembali ke tempat Prof. Laica Prof. Juhimansah Johan Silahkan di podium Terima kasih Terima kasih yang mulia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mulia ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Wakil Pemerintah dan DPR yang terhormat Pemohon Prinsipal dan kuasa pemohon yang terhormat Adirin dan hadirat yang berbahagia Kami sebagai salah seorang ahli Ahli otonomi daerah dan juga kebetulan pernah menjadi praktisi Ikut terlibat dalam menyusun beberapa undang-undang Otonomi daerah atau undang-undang Pemda Seperti undang-undang nomor 22 Tahun 99 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Dan yang terakhir Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Cukup perhatian Dengan merosotnya penghargaan Dan penghormatan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Bentuk konkretnya tampak jelas dari Dilakukannya penarikan kewenangan Atau urusan pemerintahan Oleh pusat Yang sebelumnya telah diimbahkan kepada pemerintah daerah Dan itu telah terjadi dengan cukup intensif Lima tahun belakangan ini Dengan istilah disebut Resentralisasi Atau de-autonomisasi Dan resentralisasi itu tidak hanya di bidang administrasi Di bidang ekonomi Bahkan saat ini juga Merambah ke bidang politik Seperti tampak jelas dalam pengangkatan Para PJ kepala daerah Khusus dalam konteks perkara Nomor 130 ini Saya cukup kaget Karena DP DRI Sebagai representasi regional Yang berwenang secara konstitusional Menjaga dan membela otonomi daerah Ditinggalkan Alias tidak diajak oleh pemerintah maupun DPR Mungkin Mbak Katapa Patah Dianggap sebagai Mentimun bungkuk Masuk tak membuat genap Keluar tak membuat ganjil Padahal DP DRI merupakan Lembaga negara Yang dirimandat oleh konstitusi Sebagai mana tercantum Dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 Untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah Yang mulia Alasan pemerintah Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Dalam keterangannya dihadapan sidang MK Tanggal 7 Desember 2023 Bahwa RUU Kesehatan bukan merupakan lingkup kewenangan DPD Tetapi lingkup kewenangan DPR Sesuai pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 Sehingga DPD Tak perlu ikut membahas RUU Kesehatan Menurut saya Argumen ini sangat naif Mengingkari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah Bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Perkenankan saya menyampaikan Dasar-dasar pemikiran yang mulia Yang pertama adalah Lingkup kewenangan DPD RI Dalam ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah Sesungguhnya Tidak saja RUU yang murni Mengatur kepemerintahan daerah Seperti RUU Pemda RUU Desa Pilkada IKN Pemekaran daerah Tadi juga RUU yang bersinggungan dengan Kepentingan daerah Alias Berdampak kepada daerah Seperti RUU Minerba Kehutanan Sistem pendidikan nasional Pangan Perumahan Dan permukiman Perkebunan Perikanan Keperawatan Dan tentunya juga Kesehatan Jadi Yang mulia RUU Kesehatan Termasuk ke dalam RUU yang Berkaitan dengan Otonomi daerah Dimana DPD Berhak ikut Membahasnya Pengabayan terhadap HDPD itu Berarti Pelanggaran atas Law making process Yang dijamin oleh konstitusi Yang kedua Bila ditelisik lebih jauh Kewenangan DPD lainnya Yaitu Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan Dengan otonomi daerah Jelas sekali Tampak Betapa Luas cakupannya Seperti Terbukti Dari Dari 140 RUU Yang Diajukan DPD Kepada DPR Sejak tahun 2005 Hingga 2023 RUU yang Murni mengatur Kepemerintahan daerah Hanya 45 Atau 32,15% Sementara RUU yang bersinggungan Langsung Dengan kepentingan daerah Dan atau berkaitan dengan Otonomi daerah Mencapai jumlah 95 Atau 67,85% Seperti tampak Dalam Grafik Dan diagram Yang Ada di dalam Secara tertulis Dalam keterangan ahli Artinya yang mulia Dapat Dimaknai Bahwa DPD Sebagai Representasi Regional Dalam rangka Memperjuangkan Aspirasi daerah Mengajukan Cukup banyak RUU Yang berkaitan Dengan Otonomi daerah Atau Berdampak Terhadap Kepentingan daerah Dalam Mengurus Urusan Rumah tangganya Sementara Pemerintah pusat Cenderung Menghindar Untuk Melibatkan DPD Dalam Membahas Bersama Suatu undang-undang Walaupun Nyata-nyata Undang-undang itu Berkaitan dengan Otonomi daerah Seperti Dalam Membahwa Dalam Kasus undang-undang Kesihatan Nomor 17 Tahun 2023 Ini Sikap Pemerintah ini Menurut Hemat kami Sejalan dengan Politik hukum Resentralisasi Atau De-Otonomisasi Yang sedang Dimainkannya Tentu Sikap Pemerintah ini Perlu Sekali Dikoreksi Karena Bertentangan Amanah Konstitusi Yang Mengedaki Otonomi Daerah Seluas-luasnya Dan Spirit Reformasi 1998 Yang Menuntur Otonomi Daerah Diberi Ruang Lapang Dalam Sistem NKRI Yang Ketiga Sepanjang Sejarah Kebijakan Otonomi Daerah Kita Kesehatan Sebagaimana Juga Pendidikan Dan Pekerjaan Umum Merupakan Tiga Serangkai Yang Selalu Menjadi Urusan Pemerintahan Yang Ditransfer Ke Daerah Provinsi Kopaten Dan Kota Tidak Saja Pada Era Reformasi Sekarang Tapi Juga Pada Masa Orde Baru Yang Terkenal Sangat Sentralistik Di Bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Malahan Di Dalam Undang-Undang Pemda Yang Terakhir Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Kesehatan Dimasukkan Kedalam Kategori Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bukan Urusan Pemerintahan Absolut Yang Dilaksanakan Sendiri Oleh Pemerintah Pusat Seperti Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Justisi Moneter Dan Fiskal Dan Agama Tetapi Dibagi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Secara Konkuren Sebagai Pihak Yang Menerima Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sesuai Azaz Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Menangani Urusan Kesehatan Yang Menjadi Kewenangannya Seperti Terkait Upaya Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Semua Urusan Tersebut Berkaitan Erat Dengan Isu Otonomi Daerah Jadi Yang Mulia Dalam Membahas RU Kesehatan Pemerintah Dan DPR Tentu Mau Tidak Mau Akan Menyinggung Urusan Urusan Kesehatan Yang Diotonomikan Itu Karena Itu Kekosertaan DPD Dalam Membahas RU Kesehatan Bukanlah Mengada-ada Menteri Markami Tapi Adalah Suatu Keniscayaan Guna Dapat Menyuarakan Kepentingan Daerah Yang Dijamin Oleh Konstitusi Absen Absen DPD Bisa Menjadi Cacat Formil Karena Pelanggaran Terhadap Hukum Konstitusi Kehadiran DPR Tidak Bisa Menggantikan DPD Yang Rekrutmen Dari Perseorangan Atau Independen Ini Kenapa Karena DPR Adalah Lembaga Representasi Politik Yang Berbasis Daerah Pemilihan Dimana Keputusan Dalam Pembuatan Undang-Undang Lebih Ditentukan Oleh Suara Fraksi Berdasarkan Arahan Pimpinan Partai Politik Yang Keempat Selain Itu Semua DPD Tak Pula Diberi Sempatan Untuk Memberikan Pertimbangan Kepada DPR Atas RUU Kesehatan Yang Padahal Mengandung Muatan Terkait Dengan Pendidikan Pertimbangan Atas RUU Semacam Itu Sesungguhnya Merupakan Hak Konstitusi DPD Sesuai Pasal 22D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Dampak Dari Tidak Dikutsertakannya DPD Dalam Membahas RUU Kesehatan Padahal Nyata-nyata Berkaitan Dengan Otonomi Daerah Dan Tidak Pula Diberikan Ruang Untuk Memberikan Pertimbangan Kepada DPR Atas RUU Kesehatan Yang Yang Didalamnya Mengandung Muatan Terkait Pendidikan Adalah Ditiadakannya 23 Yang Telah Menegasi HH DPD Sesuai Ketentuan Pasal 20D Undang-Undang Dasar 1955 Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Menyikat Kiranya Keterangan Ahli Bisa Berguna Bagi Majel Sakim Dalam Mengutuskan Perkara Ini Dengan Seadil-adilnya Jakarta 22 Januari 2024 Ahli Jerman Sajuhan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi